Intro Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel imo komputer dan pendidikan Baik teman-teman di video kali ini channel imo komputer dan pendidikan Akan berbagi tutorial cara memasang bolster pada setobok atau STB ya teman-teman Oke teman-teman kita akan langsung ke video tutorial Atau ke cara pemasangnya ya teman-teman Oke teman-teman biasanya teman-teman untuk pengguna atau teman-teman Yang sudah memiliki antena mode lama atau UHF ya teman-teman Biasanya sudah ada bolster seperti ini ya teman-teman Nah jadi ini masih bisa digunakan ya teman-teman Jika teman-teman menggunakan STB atau setobok ya teman-teman Nah seperti ini bolsternya Oke kemudian ada juga yang seperti ini Mungkin yang tidak memiliki bolster teman-teman bisa menggunakan bolster seperti ini juga Oke Nah seperti ini teman-teman Nah untuk teman-teman yang menggunakan antenanya mode lama ya teman-teman UHF mungkin ya teman-teman Nah teman-teman bisa menambahkan bolster Jadi sebagai penguat sinyal juga ya teman-teman Jika di daerah teman-teman itu susah mendapatkan sinyalnya untuk DVD kita Nah teman-teman silahkan coba dipasangkan bolster antenanya teman-teman seperti ini Jika di antena teman-teman sebelumnya ada bolsternya silahkan ditambahkan atau dipasangkan teman-teman Nah untuk memasangkannya teman-teman bisa mengikuti atau melihat video ini ya teman-teman Oke teman-teman sebagai contoh disini saya menggunakan STB metric Nah untuk STB merk lainnya itu sama cara pemasangan atau memasangkan bolsternya ke STB nya sama ya teman-teman Atau menghubungkannya ya teman-teman Oke teman-teman disini kita buka terlebih dahulu Ini saya gulung tadi kabel pada bolsternya Oke teman-teman Nah disini teman-teman bisa melihat juga ya Untuk STB ini sebelum saya gunakan bolster atau sebelum dipasang bolster ini Oke nah ini Kosong ya teman-teman untuk kualitas Sinyal ya teman-teman untuk kekuatan ini ada Namun yang penting itu di kualitasnya teman-teman Jika kekuatan full atau ada namun kualitas kosong itu tidak bisa mendapatkan siaran teman-teman Oke teman-teman Kita lanjut ya teman-teman Kita pasang ke STB nya Nah teman-teman biasanya di bolster teman-teman itu ada ini ya teman-teman Oke ada portnya disini Oke nah ini yang ke antena teman-teman Jadi nanti antenanya itu masuk ke bolster ya teman-teman Jadi antena masuk ke bolster terlebih dahulu Dan baru nanti dari bolster ini biasanya ada kabelnya lagi ya teman-teman Nah ini nanti yang masuk ke STB teman-teman Oke nah ini ya teman-teman ini yang ke STB Nah biasa teman-teman itu ada dua seperti ini Oke ada TV dan antena ya teman-teman Nah jika di bolster yang saya gunakan ini Itu ada tulisnya ya teman-teman Ada antena dan TV Oke jadi antena langsung masuk disini Kemudian nanti ini TV ya teman-teman Nah ini sudah dimodif ya teman-teman jadi dilangsungkan Seperti ini teman-teman Oke nah ini nanti yang ke STB ya teman-teman Oke ya teman-teman Karena banyak juga ya teman-teman yang jarang memanfaatkan bolsternya Untuk dipasangkan ke STBnya Karena sebenarnya bolster ini bisa memperkuat sinyal ya teman-teman Jika sebelumnya teman-teman kosong mungkin di daerahnya Nah jika teman-teman mencoba memasangkan bolster Mungkin ada kemungkinan itu bisa mendapatkan siaran juga teman-teman Oke nah ini sudah berdasarkan pengalaman yang sudah saya dapatkan ya teman-teman Ketika melakukan pemasangan STB di beberapa rumah ya teman-teman Dan di perdesaan juga teman-teman Oke Nah mungkin teman-teman bisa juga menggunakan yang tipe seperti ini Oke nah ini bisa teman-teman dapatkan Mungkin di toko elektronik ya teman-teman Atau di online juga banyak teman-teman Atau bisa cek di deskripsi teman-teman untuk pembelian Nah ini bisa juga digunakan teman-teman Oke teman-teman Nah disini kita hubungkan yang dari antena dulu ya teman-teman Nah ini dari antena ya teman-teman Nah ini antena outdoor teman-teman Oke ini Kita hubungkan antenanya seperti ini teman-teman Kita hubungkan disini ya teman-teman Oke Dan kita Hidupkan posternya karena ini menggunakan listrik Kita colokkan terlebih dahulu ke terminal Posternya Oke teman-teman Nah ini sudah dihubungkan ya teman-teman Ini antena Ini antena outdoor teman-teman Kemudian ini Kabel ini sudah Dimodifikasi ya teman-teman Ini dilangsungkan Jadi tidak perlu menggunakan colokan lagi Atau jack lagi Oke dan ini kita on-kan Kita aktifkan Oke selanjutnya yang Dari ini ya teman-teman Yang TV Kita masukkan ke STB ya teman-teman Nah yang ini ya teman-teman Oke Nah ini yang keluaran dari posternya teman-teman Jadi yang ke TV teman-teman Oke teman-teman yang kabel ini ya teman-teman Yang TV Oke Nah ini kita hubungkan ke STB ya teman-teman Oke kita hubungkan ke STB nya Oke coba kita sambil ini ya teman-teman Lihat kualitas sinyalnya Oke Oke terlihat ya teman-teman Oke ini coba langsung nanti Di bagian ini ya teman-teman Kualitas Oke nah ini mungkin nanti akan bertambah Dan ini saya menggunakan MOOC 28 Untuk di wilayah saya teman-teman Nanti di wilayah teman-teman itu beda-beda juga ya teman-teman Untuk MOOC nya Oke ini coba saya hubungkan Oke teman-teman bisa melihat disini Oke ini 80 persenan ya teman-teman Oke Dan ini coba kita Lihat ya teman-teman Oke ini kita rapikan teman-teman Sekarang jika Kendor atau ini ya teman-teman Jack nya ini sangat berpengaruh ya teman-teman Oke teman-teman Disini coba kita Scan ya teman-teman Apakah mendapatkan Siaran atau tidak ya teman-teman Nah ini menggunakan Browser teman-teman Oke teman-teman disini Akan kita coba scan Oke dan ini sinyalnya kurang stabil Ya teman-teman Mungkin bisa kena Faktor arah juga ya teman-teman Arah dari antena Ordorn ya teman-teman Oke ini coba kita scan Kita kembali Kita ke pencarian teman-teman disini Oke ini saya arahkan dulu Ke tampilan menu Oke Terlihat ya teman-teman Oke kita Lakukan pencarian Dan Coba kita Cari ya teman-teman Cari otomatis disini Kemudian kita tekan Oke Oke teman-teman Kita tunggu Proses pencarian Nah untuk melakukan pencarian ini ya teman-teman Itu yang terpenting di kualitas ya teman-teman Oke di kualitas ini Sinyalnya harus Berwarna hijau ya teman-teman Atau Mungkin 80% Atau 70% ya teman-teman Jika kekuatan sinyal Ini Full Namun di kualitas kosong Nah teman-teman Tidak bisa mendapatkan siaran teman-teman Oke jadi seperti itu ya teman-teman Oke ini sedang melakukan Scanning atau pencarian teman-teman ya Oke jadi teman-teman bisa Memanfaatkan Poster yang lama Yang mungkin teman-teman Yang Teman-teman miliki Mungkin teman-teman memiliki Tadi apa Antena model lama Nah biasa itu ada Posternya Nah silahkan teman-teman Coba gunakan Oke Mungkin daerah teman-teman itu Di perdesaan Dan teman-teman Sudah mencoba juga Melakukan scanning Tanpa menggunakan Boster Dan tidak dapat juga Sinyalnya Nah teman-teman bisa mencoba Menggunakan Boster ya teman-teman Nah ini hanya dapat 14 ya teman-teman Karena Antena yang saya gunakan ini Cukup rendah juga Teman-teman Jadi memang Hanya 14 siaran Oke jadi Sangat berpengaruh sekali teman-teman Ketinggian dan Arah antenanya Teman-teman Oke ya teman-teman Ini sudah Mendapatkan ya teman-teman Dan ini Bisa teman-teman Lihat disini Oke nah ini Kualitas dan Kekuatan juga Ini tidak stabil teman-teman Ini faktor ini juga teman-teman ya Karena Arah dan Ketinggian antena Nah namun disini Siarannya Didapat ya teman-teman Oke coba kita Siaran yang lain teman-teman Oke Seperti ini ya teman-teman Nah mungkin Di daerah teman-teman Nanti beda-beda lagi ya teman-teman Untuk jumlah siarannya Oke Oke teman-teman Dan ini Nah ini Bosternya tadi ya teman-teman Oke Nah ini bosternya Oke teman-teman Jadi dari antena Jadi masuk ke Boster terlebih dahulu teman-teman Oke antenanya Ke boster terlebih dahulu Nah nanti yang dari boster Ini untuk TV nya atau keluarannya Baru masuk ke STB teman-teman Atau setobok Nah ini berlaku Untuk semua jenis STB atau setobok ya teman-teman Cara ini Dan di sampel ini Atau di video ini Saya menggunakan STB metrik teman-teman Dan untuk teman-teman Yang ingin membeli Juga bisa cek Di deskripsi video Silahkan di cek Link pembelian Untuk STB metrik Nah ini Metrik yang Apple HD Box merah ya teman-teman Oke teman-teman Sekian tutorial dari saya Semoga tutorial ini Bermanfaat Jangan lupa untuk Sampai back dan share video ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!